Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua fans haizop lovers dimanapun kalian berada berjumpa kembali dengan mimin yang tentunya akan memberikan informasi terbaru seputar si cantik haiko panderpeken dan si babang tampan rangga asop setiap harinya dan sahabat informasi terbaru kali ini kabar mengejutkan ada yang kangen rangga asop sampai lakukan hal ini untuk mengobati rasa rindunya kepada wanita ini ya nah semakin penasaran dengan informasi yang akan mimin bahas kali ini simak videonya sampai habis ya guys agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita oke baik sahabat tentunya di informasi terbaru kali ini ada kabar seputar rangga asop dan haiko panderpeken yang tentunya akan mimin bahas oke sebelum itu nampaknya mimin juga pernah membahas bahwasannya beberapa waktu lalu haiko panderpeken dan rangga asop mengejutkan kita semua yang mana mereka berdua masih menyimpan manis kenangan-kenangan indahnya selama ia mereka berdua satu proyek bersama yakni disinekron samudera cinta yang membuat kita yakin keduanya masih memiliki hubungan yang sangat baik sampai saat ini banyak para fans yang gagal fokus ketika melihat postingan-postingan haiko dan juga ringga asop di media sosial ya sahabat mereka berdua salah Allah memberitahu kepada para fansnya bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja dan juga mereka tengah disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang sangat padat nah banyak juga disini para fans yang gagal fokus ketika melihat akun instagram haiko maupun rangga asop keduanya masih menyimpan kenangan-kenangan mereka ketika disinetron samudera cinta yang membuat kita yakin bahwasannya rangga asop maupun haiko ini enggan untuk melupakan kenangan manis mereka disinetron tersebut haiko maupun rangga asop kini tengah melakukan kesibukan mereka masing-masing rangga asop yang kini tengah sibuk untuk syuting proyek terbarunya yakni proyek sinetron sinetron diantara dua suami yang nampaknya akan segera tayang dalam waktu dekat ini bahkan disini kita bisa lihat kesibukan rangga asop ini bukan hanya di sinetron saja akan tetapi tentunya di luar sinetron seperti halnya ada bisnis dan juga di ide garasi yang mana ia kembangkan usaha-usaha yang mana membuahkan hasil yang sangat luar biasa nah terlihat disini bahwasannya si cantik haiko panerpekan yang masih tetap dengan aktivitasnya ya sahabat haiko panerpekan yang tetap dengan aktivitas sehari-harinya yakni menjaga kafe yang terletak di cibubur dan juga masih menguangkan waktu long time bersama keluarga nah kabar mengejutkan tiba-tiba saja ada yang rindu nih rindu akan kebersamaan yang mereka berdua lakukan semasa mereka berdua bersama-sama beberapa waktu lalu dan nampaknya ada yang membuat kangen dari sosok rangga asop sampai-sampai lakukan hal ini nah pastinya kalian semua inginkan ya agar haiko dan juga rangga asop ini satu projek akan tetapi ya mungkin tidak ada yang tidak mungkin jikalau mereka suatu saat nanti akan satu projek lagi ya meskipun kini rangga asop dan haiko disibukan dengan kesibukannya masing-masing akan tetapi para fans seterus bekerja keras untuk membuat haiko dan juga rangga asop satu projek meskipun banyak sekali isu yang mengatakan bahwasannya kini kedekatan rangga asop dengan wanita lain yang bernama Kathleen membuat hubungan rangga asop dan haiko panderpeken terbilang akan hancur ya dalam artian tidak ada lagi harapan bagi para penggemar untuk menyatukan rangga asop dan haiko panderpeken akan tetapi nampaknya doa serta dorongan yang dikerahkan oleh sejumlah fans ini tidak sia-sia pasalnya beberapa waktu lalu keinginan para fans yang menginginkan agar rangga asop dan haiko panderpeken ini seprojek tercapai ya melalui sinetron BHSI yang menyatukan rangga asop dan haiko setelah berpisah di sinetron samudera cinta dan apakah mungkin di sinetron terbaru yang mana dibintangi oleh rangga asop dan Anggika haiko panderpeken akan muncul di sinetron tersebut ketika keinginan para fans ini sudah memuncak dan juga para fans yang menginginkan agar mereka satu projek ini akan segera terlaksana ketika haiko panderpeken nanti masuk ke sinetron terbaru diantara dua suami yang dibintangi oleh rangga asop dan juga Anggika ini ya nah tentunya kita doakan saja ya semoga hal tersebut bisa terjadi apa yang kita inginkan ini semoga bisa tercapai dalam waktu dekat ini nah mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati